Halo semuanya, Assalamualaikum bertemu kembali di Dapur CDC semoga semuanya sehat dimanapun berada ya pada video kali ini saya akan membuat Japanese Love Bread yang tampilannya cukup menarik dan teksturnya super fluffy, yang kelembutannya bakal tahan lama untuk proses pembuatannya, kali ini saya akan mencoba menggunakan teknik Tangzong, untuk tahu cara pembuatannya yuk nonton video ini hingga selesai ya, sebelumnya mari persiapkan bahan untuk pembuatan Tangzongnya terlebih dahulu, yaitu 25 gram tepung protein tinggi dan 100 gram air untuk cara pembuatannya campurkan kedua bahan dan masak hingga membentuk pasta kental sebagai adonan awal atau starter, sebagai informasi dari beberapa bacaan yang saya peroleh, teknik Tangzong atau Water Rocks ini adalah teknik membuat roti yang mencampurkan tepung dan cairan bisa air atau susu dimana cairannya akan diikat oleh tepung, sehingga roti yang dihasilkan lebih lembab dan empuk nah, jika adonan sudah berbentuk pasta kental seperti ini, kemudian matikan api kemudian masukkan adonan ke wadah lain lalu tutup dengan plastik wrap atau sejenisnya dan tunggu hingga dingin selanjutnya, mari persiapkan untuk bahan pembuatan roti yaitu 275 gram tepung protein tinggi 30 gram gula pasir 3 gram garam 4 gram ragi instan 115 gram susu cair 1 butir telur 10 gram susu bubuk 25 gram margarin dan juga tangzong yang sudah dingin untuk cara pembuatannya siapkan wadah masukkan bahan kering seperti tepung, ragi gula pasir dan juga susu bubuk lalu aduk semua bahan hingga tercampur merata disini saya mengaduknya terlebih dahulu menggunakan spatula seperti ini sebelum dipasangkan ke mixer jika semuanya sudah tercampur merata kemudian tambahkan telur dan juga tangzong lalu mixer sambil ditambahkan susu secara bertahap dan mixer dari kecepatan rendah menuju kecepatan tinggi hingga adonan setengah kalis jika adonan sudah setengah kalis kemudian tambahkan margarin dan juga garam lalu aduk kembali hingga adonan kalis disini karena adonan memiliki kelembaban tinggi jadi saya tandai adonan sudah kalis jika adonan sudah kelihatan mulus kemudian matikan mixer dan angkat adonan dari wadah menuju alas kerja kemudian bulatkan adonan seperti ini hingga permukaan adonan mulus kemudian bagi adonan menjadi tiga bagian dengan berat yang sama karena disini saya akan membuat tiga motif warna jadi saya persiapkan pewarna makanan merah rus dan tepung tarus banyak satu sendok makan untuk adonan yang pertama warna dasar tidak diberi pewarna bulatkan adonan hingga permukaannya mulus lalu masukkan ke wadah bersih lalu tutup dengan kain serbet agar adonan tidak kering untuk adonan yang kedua siapkan tepung taruh tambahkan sedikit air untuk membentuk pasta taruh seperti ini lalu campurkan dengan adonan roti dan aduk hingga warna tercampur merata dengan adonan jika adonan sudah tercampur merata kemudian matikan mixer dan keluarkan adonan ke atas alas kerja lalu bulatkan dan kemudian masukkan ke dalam wadah bersih dan istirahatkan bersama dengan adonan sebelumnya untuk adonan yang ketiga tambahkan 4 atau 5 tetes pewarna makanan berwarna merah rus atau sesuai selera bunda-bunda di rumah ya lalu aduk hingga warna tercampur merata jika sudah tercampur merata kemudian matikan mixer dan keluarkan adonan ke atas alas kerja lalu bulatkan dan istirahatkan bersama kedua adonan sebelumnya selama 30 menit dengan ditutup kain serbet setelah diistirahatkan selama 30 menit untuk tekstur adonan sudah tidak terlalu lengket lagi ya bun selanjutnya menuju tahap berikutnya yaitu untuk membentuk adonan lakukan tindakan untuk adonan yang pertama keluarkan adonan dari wadah kempeskan adonan tekan-tekan menggunakan tangan untuk mengeluarkan angin yang terperangkap dalam adonan lalu gilas berbentuk persegi panjang dengan ketebalan lebih kurang 2 atau 3 mm jika adonan yang pertama sudah selesai selanjutnya menuju adonan yang kedua lakukan dengan cara yang sama hingga diperoleh hasil seperti adonan yang pertama kemudian letakkan adonan yang kedua di atas adonan yang pertama ratakan dan sesuaikan posisi dengan adonan yang pertama lakukan cara yang sama untuk adonan yang ketiga jika adonan yang ketiga telah selesai dibentuk selanjutnya letakkan di atas adonan yang pertama dan kedua lalu ratakan dan sesuaikan posisinya selanjutnya siapkan loyang loyang roti ukuran 22 x 10 cm yang telah diolesi margarin selanjutnya gulung adonan dari ujung bawah hingga ke ujung atas lalu rekatkan bagian akhirnya hingga rapat jika sudah dirapatkan bagian akhirnya kemudian untuk adonannya dipotong memanjang ke bawah dari atas seperti ini kemudian letakkan bagian adonan menyilang seperti ini lakukan hingga ke ujung selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang lalu istirahatkan selama lebih kurang 1 jam dengan ditutup kain serbet setelah 1 jam adonan sudah sangat mengembang ya bun proses istirahat ini kira-kira hingga adonan dalam loyang masih menyisakan ruang seruas jari seperti ini kemudian tutup bagian atas loyang menggunakan tutup loyangnya dan panggang pada suhu 180 derajat celsius sapi atas bawah selama 40 menit tergantung oven masing-masing setelah dipanggang jika roti sudah tidak terlalu panas kemudian keluarkan dari loyang dan untuk tekstur rotinya ini benar-benar super fluffy selanjutnya saya akan coba untuk memotong rotinya dan motifnya bergradiasi seperti ini ya bun dari warna putih ungu dan merah rose motif dari roti ini sangat menarik ya bun bagian dalamnya benar-benar cantik saya akan coba potong lagi dan rotinya langsung leot tekstur rotinya benar-benar empuk ini cocok banget menjadi stok di rumah sebagai teman ngeteh bekal anak ke sekolah juga pasti bakal senang banget karena motifnya cantik selain itu ini juga bisa menjadi ide usaha saya suka banget stok roti sendiri dengan tampilan yang menarik jadi makannya makin happy selamat mencoba di rumah bunda-bunda semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini ke teman yang kerabat bunda-bunda ya jika lo ada salah mohon maaf sampai berjumpa di video berikutnya assalamualaikum